Bona, Ola dan kakak hendak berjalan-jalan ke taman kota. Ketika akan memasuki taman, mereka melihat orang-orang berlari ketakutan. Ada monyet lepas, teriak seorang bapak. Namun ketiga sahabat itu tetap memasuki taman. Mereka terkejut melihat seekor monyet memakai kacamata sedang merebut kacamata seorang nenek. Tolong! teriak nenek itu. Kita jebak dia, bisik Bona. Ola segera bergaya dengan kacamata belalai. Sedangkan Bona dan kakak bersembunyi di balik pohon. Mereka bertiga menunggu monyet itu datang. Tak lama kemudian monyet itu datang hendak merebut kacamata Ola. Namun ketika monyet itu menyentuhnya, kacamata itu berubah menjadi belalai. Dengan cepat, Bona menangkap monyet nakal itu dan mengangkatnya tinggi-tinggi. Sementara itu, Ola dan kakak mengembalikan kacamata yang diambil si monyet kepada pemiliknya. Rupanya monyet itu adalah monyet sirkus yang mengadakan pertunjukan di taman kota. Terima kasih, kata Pak Sirkus. Maafkan kami ya, monyet ini tabur ketika akan dimandikan. Hari ini matahari bersinar sangat terik. Bona, Ola, kakak, dan teman-temannya berkipas-kipas karena kepanasan. Kita berenang saja yuk. Aja kakak. Usul bagus. Jawab kelinci sambil terjun ke sungai. Ola dan kakak juga ikut-ikutan berenang. Sedangkan Bona hanya diam melihat teman-temannya. Ternyata Bona lebih suka berendam. Lihatlah, ia bersandar dan mengangkat belalainya ke permukaan air agar bisa bernapas. Eh, Bona dimana ya? Tanya Ola. Tiba-tiba Bona muncul dari dalam sungai. Ia lalu mencabut beberapa ilalang. Berendam saja seperti aku. Pakailah ilalang ini untuk bernapas dalam air. Jelas Bona. Gigi. Bona mencabut. Bona mencabut. Tanya kakak. Untung saja Ola mengerti maksud Bona. Kigit ilalang ini, lalu arahkan ke atas Jelas olah pada kakak dan teman-temannya Kakak, landak, kelinci, dan binatang lainnya mencoba memakai ilalang itu Betapa senangnya mereka dapat berendam seperti bona Sekarang mereka tidak kepanasan lagi Bersama Mombi, ibu dan anak semakin akrab Terima kasih telah menonton!